Pelaksanaan pekan olahraga nasional atau PON 20 di Papua semakin dekat, di mana seluruh kesiapan telah matang. Namun, ancaman COVID-19 di bumi Cendrawasi hingga kini masih terus ada. Oleh sebab itu, untuk memerangi penyebaran virus COVID-19, Wakil Gubernur Provinsi Papua meminta agar seluruh masyarakat yang berada di 4 kabupaten sebagai tuan rumah dapat mengikuti penyuntikan vaksin. Wakil Gubernur Provinsi Papua menegaskan menjelang PON 20 penduduk di 4 kabupaten yang akan menjadi tuan rumah wajib mengikuti penyuntikan vaksin COVID-19. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan PON 20 di 4 kabupaten tersebut dapat berjalan baik tanpa ada ancaman COVID-19. Karena menjelang PON ini, 4 kabupaten ini topik baru yang akan menjadi tuan rumah yang akan menjadi tuan rumah wajib mengikuti penyuntikan vaksin. PON itu bisa berlangsung dengan baik. Mereka bisa juga turun terlibat interaksi baik itu untuk mendukung PON maupun dia dapat menjual aksesoris dan lain sebagainya supaya ada efek keuntungan yang mereka hati. Tapi kata-kata saja mereka harus di vaksin. Jadi 2 per 3 itu harus di vaksin. Kabupaten P2P di Net Kesehatan Provinsi Papua, Aaron Romainum menjelaskan sejauh ini telah membagi vaksin ke 4 kabupaten yaitu Kota Jehepura, Kabupaten Jehepura, Mimika, dan Merauke sebagai kluster utama penyelanggaran PON 20 Papua. Aaron Romainum juga menambahkan kebutuhan vaksin di Papua, Jelang PON hingga kini masih kurang. Oleh sebab itu pihaknya akan menyampaikan kepada Menteri Kesehatan atau atas kendala yang ada. Stok vaksin yang diperlukan. Kalau saya begini, yang vaksin yang ada itu, yang kita kasih sekitar 10 ribuan dosis, itu harus habis tanggal 8 Mei, itu kita lihat. Yang sekarang saya bicara itu untuk memenuhi kebutuhan KEROM, kebutuhan Tolikara, Mamerumotengah, Yaukimo, Waropen, Intan Jaya, kemudian kabupaten-kabupaten yang lain seperti Mafia, Asmat, Pemindikul yang kami kasih sedikit-sedikit. Kalau untuk Kota Jehepura sih, saya pikir, bayangkan dari 5.620, kita sudah kasih sekitar 1.100 di Mata Jehepura, 1.000 di Kabupaten, 1.500, 3.000, sudah berapa persen, ya perlu lagi ke sini, kayaknya. Kalau memang aman ya, 50 ribu kasih untuk 500 ribu orang dulu, kan. Karena sasaran kita sampai di bulan Jun itu kan 500 ribu orang. Oke, 500 ribu orang itu kan 1 juta suntikan. Oke, kalau sekarang kita sudah suntik, sekitar sekarang itu saya nanti lihat di data, itu dikurangi saja, berarti kita butuh sekitar 40 ribuan dosis. Dengan melakukan penyintikan vaksin COVID-19, maka masyarakat dapat mengikuti dan menonton secara langsung penyandang Rampun 20 di Papua. Dari Kota Jehepura, Papua, Calvin Erari, Jaya TV mengabarkan.